Intro Muhammad Fahad harus merelakan posisinya sebagai Ketua DPRD Bangkalan. Hal ini terjadi karena Partai Gerindra berdalih melakukan penyegaran. Posisi Ketua DPRD Bangkalan diganti oleh FND. Rapat Paripurna pengumuman pergantian Ketua DPRD Bangkalan sisa masa jabatan 2019 hingga 2024 digelar selasa siang. Hasil rapat-rapat Paripurna ini akan diberikan kepada PLT Bupati Bangkalan Mohni untuk kemudian diajukan ke Gubernur Jawa Timur agar mendapatkan surat keputusan. Usaha Rapat Paripurna Muhammad Fahad mengatakan pergantian posisi tersebut merupakan kebijakan Partai Gerindra sebagai bentuk penyegaran. Menurutnya hal itu dilakukan agar lebih fokus menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Ini kan sudah mekanismenya partai. Artinya setiap rollingan itu sudah biasa. Jadi rolling untuk penyegaran, rolling untuk suasana baru. Apalagi ini menjelang Pilpres 2024. Jadi kita harus takdim apa yang menjadi keputusan partai kita harus ikuti. Jadi kudusat ini kita sudah. Artinya kita biar lebih fokus untuk menghadapi Pilpres 2024. Atau buktinya juga saya tidak menjalankan lagi sebagai anggota legislatur. Kapan ini penetapannya Pak? Penetapannya ini masih dalam proses. Artinya setelah rapat pemberitahuan Paripurna ini, prosesnya langsung ditunjukkan kepada PLT. Setelah PLT dipati, diproses lagi ke provinsi atau gubernur. Jadi pesan saya kepada seluruh teman-teman anggota DPR di Bangkalan, saya mengucapkan terima kasih. Sebesar-besarnya telah membantu dan telah bekerjasama dalam melaksanakan tugas lebih khusus juga kepada seluruh masyarakat Bangkalan. Saya mohon maaf, sebesar-besarnya. Karena saya juga manusia biasa sudah lepas dari salah satu. Fahad mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat Bangkalan yang sudah membantu dan bekerjasama dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD. Ia pun meminta maaf jika selama menjabat sebagai ketua DPRD Bangkalan terdapat kesalahan. Dari Bangkalan Madura, Josandi melaporkan.